Halo, nama saya Hendra Kurniawan, saya Technical Advisor dari PT Sinex Metodat Indonesia. Saat ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan cara konfigurasi 802.1X di Univisys. Oke, sudah langsung saja. Ini device-nya di Univisys 48.4. Kemudian untuk melakukan konfigurasi 802.1X, kita masuk ke menu Service. Lalu kita aktifkan, enable, 802.1X control. Kemudian di sini radius profilnya masih kosong, jadi kita harus buat untuk radius profilnya. Kita klik upgrade, profile namenya, kita pilih wired. Pilih supportnya untuk yang wired, kemudian kita masukkan untuk radius authentication servernya. Di sini kita misalkan 192.98.10.10. Setelahkan 12, kemudian di sini merasakan password share secretnya. Misalkan tes 1234. Untuk enable mounting ini opsional, kalau tidak ada mounting servernya, kita bisa disable. Kita melakukan setelah selesai, kita save. Kemudian kita pilih queue change. Kemudian kita pilih untuk apply. Oke, di sini kita melakukan provisioning lagi dari controllernya. Provisioning untuk konfigurasi ke service untuk 802.1X. Jadi, 802.1X ini fungsinya untuk kita membuat restriction bagi setiap device yang connect ke jaringan internal kita menggunakan wireless. Jadi, hubungannya nanti dengan radius profile, di mana kita disable radiusnya itu, kita sudah membuat profile, nanti kita akan membuat username password profilenya. Profilenya, kemudian jadi isi setiap user device yang connect ke switch, menurutkan wireless akan ada anotikasi terlebih dahulu. Setelah memenuhi syarat untuk user dengan passwordnya, maka user akan bisa akses di internal network. Oke, itu saja cara untuk membuat 802.1X di Unify Switch. Terima kasih.